guys kita baru pulang dari laut kita ini hasil tangkapan kita guys ikan apa ini pak kakak berapa kilo pak belum timbang belum timbang Oke guys kita bakal lihat berapa kilo guys kapan nelayan dari Teluk Selimau berat banget kira-kira berapa pak nanti kita bakal coba angkat guys buat kalian yang penasaran kayak mana aktivitas kita nelayan di Teluk Selimau kapan-kapan kalian harus ikut kita mancing kita bakal ke laut sama-sama guys bimbang dulu guys kita bakal ke laut 19 tengah 19 tengah guys jadi beratnya 19 tengah oke guys buat kalian yang penasaran ini kan apa ini adalah ikan kakak beratnya sudah kita tuntang 19 kilo ini adalah hasil tangkapan kita dari nelayan Teluk Selimau buat kalian yang penasaran bagaimana aktivitas kita nelayan di Teluk Selimau suatu saat kita bakal pergi ke laut oke guys bersama-sama kita bakal upload kegiatan kita disana pesan dapatin ikan kayak gini oke guys masih hidup ya masih hidup eh masih hidup jadi ikan kita terbukti segar-segar guys kita jualnya di pasar lokal ya Pak ya pasar induk Tanjung Selor nih hasil ikan kita masih melimpah di sini guys hai 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 ada ikan kerapu kongkakap kamera sembilang yang paling gede nih guys ini yang gelombongnya mahal tuh Pak Hai masih banyak banget guys hasil tangkapan dua perahu laut Kalimantan Utara masih melimpah guys of of Jeff Peti Ooh ha ha banyak prawd i ya Oke guys, ini adalah ikan kakat yang kita tangkap di daerah Kuala Satu, Bulongan Jadi ini adalah ikan kakat yang beratnya 19 kg Kita sudah timbang, nanti kita bakal kasih lihat proses timbangannya Ini adalah ditangkap dari nelayan kita di Teluk Selimau Jadi buat kalian yang penasaran bagaimana kegiatan nelayan Teluk Selimau Suatu saat kita bakal dokumentasikan kegiatan mereka di laut guys Kita bakal pergi sama-sama disana, lihat kondisi mereka disana Nangkap ikan itu kayak apa, dan dapat ikannya itu gimana-gimana disana Karena laut di Kalimantan Utara itu masih lumayan bagus untuk ditangkap ikan ikan Untuk dapat ikan yang besar-besar begini guys Jadi kalian wajib ikut, nanti suatu saat kita bakal upload Kalian harus ikut, lihat kegiatan disana Karena di Kalimantan Utara ikannya masih nantap-nantap guys Tangkap 19 kg Memang sudah gede deh kan bisa lompat Bisa lompat Bisa lompat Bisa lompat Bisa lompat Babiku lepas yang laki Sudah ditangkap Dina tidak ada bawa Dina kejadian Dia lompat tuh, karena laku Iya, Kalim juga bilang gitu Kalau tidak laku Dia lompat tuh Tidak juga muat I'ts Bisa lompat Juba Juba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dibungkus supaya apa pak? supaya dia paham salah satu cara kita jaga kualitas ikannya dibungkus pakai plastik ini ada beberapa ikan kalau ini biasanya kita pakai buat sayur ikannya sudah tertimbun guys siap untuk dipasarkan ke pasar tradisional pasar induk jadi ini yang kita jual ke pasar guys dan yang ini kita bikin sayur ikan bandeng, ikan kecil-kecil, ikan mujair ini makanan kita seger-seger guys oke guys kita sudah selesai dan akan siap untuk dibawa ke pasar isi mau punya skill selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati